Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubku Vivi Veronica Hari ini aku ingin berbagi resep cemilan dari bahan alamiah Jadi buatnya tanpa pewarna, buatnya juga gampang sekali Semua bahan cukup dicampur-campur aja Sebelum menonton silahkan di klik terlebih dahulu Yuk tombol subscribe-nya Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru Kalian gak akan ketinggalan Terima kasih, selamat nonton ya Semoga kalian suka Nah karena saya pengennya menggunakan daun pandan asli ya Jadi saya siapkan daun pandan Ini karena adonannya cukup banyak Jadi kita buatnya dengan daun pandannya juga cukup banyak Ini saya pakai kurang lebih 25-30 lembar daun pandan Pastikan sudah dicuci bersih dan udah kita gunting kecil-kecil Karena kita akan membuat endapan daun pandannya dulu Kita siapkan blender Kemudian masukkan daun pandan yang udah kita gunting-gunting atau potong-potong Masukkan semuanya ya Oh iya jika mau hijaunya lebih bagus atau hijau tua Bisa tambahkan daun suji ya Kurang lebih 10 lembar Jadi daun pandannya tinggal dikurangin aja Tapi karena saya lagi gak ada Jadi saya gak pakai Ini akan kita blender dengan air Kurang lebih 100-150 ml Nah ini udah saya masukkan Tinggal kita blender hingga halus ya Nah ini udah saya siap blender ya Kemudian ini langsung aja Kita pindahkan dan kita saring Setelah sudah kita saring semuanya Nanti akan kita takar Kita ambil sekitar 150 ml Ini kita tekan-tekan ya Supaya saringnya lebih keluar Tekan-tekan sampai kering Tapi jika teman-teman gak mau ribet Bisa menggunakan pasta pandan biasa Juga gak apa-apa Nah ini udah saya takar ya Sekitar 150 ml Kemudian kita sisikan Selanjutnya disini saya siapkan Wadah bersih yang agak besar Kemudian masukkan 250 gram Tepung beras putih Saya menggunakan rose bran Kemudian 75 gram Tepung tapioca atau tepung kanji Lalu masukkan gula pasir Disini saya masukkan sebanyak 240 gram 240 gram ya Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Jika suka manis silahkan ditambahkan Dan jika kurang suka manis silahkan dikurangkan aja Agar terasa lebih gurih Disini saya masukkan 1,4 sendok teh garam Setelah semua bahan keringnya udah kita masukkan ke wadah Barulah kita masukkan endapan atau sari daun pandan yang udah kita blender tadi dan udah kita peras atau kita tekan-tekan Sebanyak 150 ml Selanjutnya untuk bahan terakhir membuat adonan pandannya ini Kita masukkan 1100 ml santan Nah untuk santannya sendiri bebas ya Mau seperti apa Bisa menggunakan santan instan yang dilarutkan dengan air Atau santan murni dari kelapa asli Nah kalau menggunakan santan murni bisa menggunakan 500 ml lalu ditambah 600 ml air putih Atau disesuaikan aja dengan kebutuhan Kalau sukanya yang lebih terasa bisa masukkan 1 liter santan ditambah 100 ml air Pokoknya sesuai selera aja Yang penting totalnya 1100 ml Dan ini kondisinya hangat ya Jadi kita panaskan sebentar Ini hangat-hangat kuku Ini kita masukkan semuanya Setelah sudah kita masukkan kita akan aduk Kita campurkan semuanya menjadi satu sampai gula pasirnya larut ya Nah jika menurut teman-teman kurang hijau dan suka lebih hijau silahkan masukkan warna hijau ya Ini saya aduk terlebih dahulu biar lebih keluar warnanya Nah ini warnanya cantik banget kan Jika sudah larut ini bisa teman-teman saring ya Supaya mendapatkan hasil yang lebih mulus Nah ini adonan pandannya sudah jadi Kita sisikan terlebih dahulu Dan kita akan membuat adonan yang kedua Yang tidak kalah enaknya dan tidak kalah simpelnya ya Ini langsung aja kita sisikan Sekarang kita akan membuat lapisan kedua Yaitu lapisan terakhir yaitu lapisan putih ya Di sini siapkan wadah Kemudian kita masukkan 125 gram tepung beras putih Langkah selanjutnya masukkan 50 gram tepung kanji atau tepung tapioca Kemudian setengah sendok teh garam Untuk lapisan putihnya ini kita akan buat sedikit gurih Jadi gula pasirnya tidak banyak ya Kita hanya pakai 3 sendok makan Selanjutnya masukkan 550 ml santan hangat Seperti yang tadi saya bilang Santannya bebas Boleh menggunakan santan instan atau santan murni Bisa dicampur dengan air ya Jika mau lebih ekonomis Ini kita aduk seperti tadi Sampai tidak ada lagi yang bergerindil Bila perlu kita bantu menggunakan saringan Harus sampai benar-benar mulus Dan pastikan gula pasir dan garamnya ini semuanya larut Jadi penting banget ya Santannya harus hangat Tidak bisa suhu ruangan Oke teman-teman Ini sudah larut ya Sekarang akan saya saring Nah selanjutnya kita akan olah Yang lapisan putihnya terlebih dahulu ya Di sini saya siapkan cetakan kecil-kecil Kalau mau langsung menggunakan loyang yang besar Juga tidak apa-apa ya Di sini saya menggunakan yang motifnya teratai seperti ini Ini sebelumnya sudah saya oles Menggunakan minyak ya Untuk lapisan pertamanya ini Saya cuma ingin bagian bawahnya saja ya Jadi cuma sedikit saja Jadi saya menggunakan sendok makan seperti ini Ini kita aduk terlebih dahulu Kemudian kita masukkan Sedikit saja Tuh tidak usah penuh ya Kurang lebih 1,5 sendok makan Jadi nanti membuat motif gradasinya cantik 1 sendok makan juga sudah boleh Nah ini satu resep bisa menghasilkan Kurang lebih 49-50 pisis Jadi hemat banget ya Bisa dapat banyak Cocok untuk ide jualan deh Karena saya hanya ada 12 pisis jatakannya Jadi saya kukusnya secara bergantian Nah jika sudah seperti ini Ini akan kita kukus terlebih dahulu Selama 5 menit ya Pastikan kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya Kita kukus selama 5 menit ya Jangan lupa tutup kukusan Dialaskan dengan serba bersih Setelah 5 menit kita buka Nah ini sudah matang Sekarang akan kita timpa Dengan adonan yang warna hijau ya Tapi jangan sampai penuh Cukup sampai 3 per 4 penuh aja ya Diaduk-aduk dulu sebelum nuangin Jika sudah seperti ini Lanjut kukus selama 7 menit Setelah 7 menit Kita buka kukusan Kemudian kita timpa lagi ya Dengan yang adonan putihnya Diaduk kembali Kemudian kita timpa Sampai penuh Jika sudah ini akan kita lanjut kukus Selama 10 menit Atau sampai semuanya benar-benar matang Setelah sudah matang semuanya Kita langsung angkat dan keluarkan Dari cetakan Jika masih panas Bisa tunggu hingga dingin ya Baru kita keluarkan Nah ini dia ya Hasilnya cantik banget Sewaktu saya lepaskan Dari cetakan ini tidak lengket sama sekali Teksturnya kenyal-kenyal Lembut banget dan tidak alot Warnanya juga cantik sekali ya Apalagi warna hijaunya Dan motifnya ya Tuh Ijaunya hijau alami Ini kenyal-kenyal lembut dan moist Ini akan saya coba ya Oh ya teman-teman Ini langsung aja saya coba Saya letakkan di atas piring Dan coba saya belah Ini wanginya wangi banget Wangi pandan dan santannya Gurih sekali Tuh lembut banget ya Lembut tapi tidak terlalu lembek Tuh teksturnya pas Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka Selamat mencoba